Pengawali sekitar Jambi pemirsa Polresta Jambi berhasil ungkap kasus pelaku pembunuhan Resti Widia, wanita cantik yang ditemukan tewas di dalam lupa ripakaya pada Jumat 4 Oktober 2024 bertempat di Polresta Jambi. DS 24 tahun ditetapkan tersangka atas kasus tewasnya Resti Widia di dalam lupa ripakaya. Soal kejadian, DS sempat menggunakan jasa korban untuk perhubungan badan. Sebelumnya, DS juga pernah menggunakan jasa korban, terhitung supanyak dua kali tersangka menggunakan jasa korban. Setelah kejadian tewas Jaresti, DS melarikan diri ke wilayah Pusi Bajuasin, Supatra Selatan dengan menghabiskan uang milik korban supanyak 3 juta rupiah. Kapolresta Jambi, Kombes Eko Wahyudi menyampaikan, setelah menangkap DS, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu setel pakaian pelaku, satu unit Honda Scoopy, dua unit handphone milik korban, baju korban, dan macam-macam perhiasan korban. Selanjutnya, mengenai hasil otopsi, ditemukan bekas kekerasan seperti leher korban yang patah dan benturan di bagian kepala. Kombes Eko juga menjelaskan motif tersangka yaitu pencurian, dan dikenakan pasal 337 KUHP dan 365 E3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan diancam kurukan paling gelapang 15 tahun. Bagaimana yang kita amankan? Bagaimana bisa lihat di depan, itu ada satu scale pakaian milik latu, ini hasil yang terkansi sedikit di nama korban, kemudian satu unit sarang anda Scoopy untuk belakang yang ada di bawah, kemudian dua unit yang kuat, milik korban yang diambil pelaku, dan yang keempat, itu perhiasan melektorkan atau kacang tangan, gelang dan cincin, serta aksesoris lainnya. Untuk pelaku sendiri atau pesaknya sendiri, kita sangkakan melambat pasal 338 KUHP dan atau 365 E3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, diancam karena keberungan dengan bidana berjara paling lama 5 tahun setelah itu. Mungkin menurutku klinis kasus yang pertama, itu bisa saya sampaikan, ada pertanyaan yang ada dikatakan. Pak, kemotopsi korban meninggal karena apa-apa? Untuk korban sendiri meninggal, akibat ada beberapa bagian organ tubuh, khususnya ada yang patah, kemudian ada benturan di kepala. Pada masalah yang sudah mencapai kemakasih, khususnya ada kankang dari rumah sakit belakang, dan juga terima kasih saya kepada rakyat dari Direkturat Kederaan Umum Kolda Jami, yang memegang atas ini sehingga membuat bisa semangat yang terukar dengan jelas. Bang, pelaku ini baru pertama kali memakai jasa korban atau sudah pernah sebelumnya? Berdasarkan ketahuan pelaku, sudah dua kali memakai untuk menggunakan jasa korban. Pak, selain berjaya, apa ada masalah lain? Atau konflik ini sebelum kemungkinan? Ini semasa mereka memang pelaku menggunakan jasa korban terbiop karena di dalam kamar korban itu melihat ada periasaan, ada uang. Tidak ada motivasi, tidak ada motivasi marah atau motivasi. Memang, ini yang biar untuk melakukan perjayaan terhadap korban. Heri Zulkifli, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih sudah menonton!